Nenek Rohaya meninggal dunia pada Rabu 6 September 2023 Kisah cinta Nenek Rohaya dengan selamat suaminya sempat viral Kepada Tribu Sumsel selamat mengungkapkan penyebab Nenek Rohaya meninggal dunia Tidak ada virasat buruk atau virasat apapun karena istri saya ini sudah mengalami sakit selama 3 bulan Katanya saat dihubungi via telepon Warga desa Karanenda kecamatan Lengkiti Kabupaten Oku ini mengaku hanya sendiri merawat Rohaya selama sakit dibantu dengan keluarganya Selama sakit saya yang mengurus langsung Rohaya ini saya tinggal sama anak bungsu Rohaya dari suami pertamanya ujarnya Saat ini selamat sedang melakukan takziah yang dihadiri oleh sanak keluarga hingga tetangga dan masyarakat sekitar Saat ini masih melakukan takziah ke depan belum ada pikiran mau kemana apakah merantau atau tidak Namun jika nanti ada pikiran apakah mau merantau atau mau pergi kepada pokan di Martapura saya sekarang masih belum tahu ujarnya Selamat juga menyampaikan bahwa hal yang tidak ia lupakan adalah kebaikan dari sosok Rohaya ini Biasa baiknya selama ini yang tidak bisa saya lupakan mas Rohaya ini selalu mengurus saya dengan baik kenangnya Lalu ia juga menceritakan bahwa sehari-harinya sering ngobrol terkait kehidupannya seperti tentang makan yang disukainya Kalau sering bercanda dengan Rohaya saya jarang lakukan mas Tetapi saya dan almarhumah Rohaya ini sering ngobrol-ngobrol tentang makan kesukaan yakni ikan ceritanya Selain itu ia juga menceritakan bahwa sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi sang pujaan hatinya Ia bekerja serabutan jika ada yang mengajaknya memetik jagung dirinya ikut Saya bekerja seadanya mas apa saja mas kalau ada yang mengajak saya untuk memetik jagung atau menebas lahan saya lakukan mas Ya ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mas ucapnya Nenek Rohaya meninggal dunia sangat menjadi luka mendalam bagi selamat suaminya Meski terpau jarak usia 55 tahun dengan istrinya namun rasa cinta selamat ke nenek Rohaya sama sekali tak berkurang Bahkan di pernikahan mereka yang memasuki usia 6 tahun Sekretaris Desa Karangendam Bampang Siswoyo mengatakan selamat dikenal tetangga sangat cemburuan kepada istrinya Selamat ini sangat menyayangi sosok Rohaya karena ini terlihat selamat tidak mengizinkan Rohaya keluar rumah Mungkin karena rasa cemburu ujannya Semasa hidupnya Rohaya selalu menemani sang suami yang bekerja serabutan Terkadang juga Rohaya ini diminta untuk membantu tetangganya untuk membersihkan halaman rumah Terkadang juga Rohaya ini diminta untuk membersihkan rumput oleh tetangganya dan diberi upah berupa uang Lalu ada juga tetangga kiri kanan Rohaya yang peduli dengan beliau dan kondisi kehidupan serta ekonomi beliau yang demikian Jadi mereka sering memberikan sembako ujannya Ketahui nenek Rohaya meninggal dunia pada usia 77 tahun Rabu 6 September 2023 siang sekitar pukul 11.30 Kata bambang nenek Rohaya sebelum meninggal memang mengalami sakit dikarenakan kondisinya yang sudah lanjut usia Untuk diketahui selamat ketika menikah dengan Rohaya tahun 2017 masih berusia 16 tahun Sedangkan Rohaya yang telah berusia 71 tahun Peningkahan keduanya viral karena keunikannya Bahkan pasangan suami istri beda usianya yang sangat jauh ini sempat diundang ke stasiun TV swasta di Jakarta Terima kasih telah menonton